Intro Halo sahabat sehat semua, jumpa lagi di channel youtube sahabat kesehatan Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang Yuk ketahui, inilah 6 jenis nyeri yang bisa diatasi dengan obat kata flam Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini Caranya dengan klik subscribe, like and share Pernahkah Anda mendengar tentang obat kata flam? Obat kata flam adalah salah satu jenis obat peredah nyeri Yang lebih banyak dikenal masyarakat sebagai obat peredah sakit gigi Obat ini sendiri tergolong ke dalam jenis obat NSID Atau obat anti-inflamasi non-steroid Kandungan di dalam obat kata flam adalah diclofenac potasium Yang bekerja mengulangi set penyebab peradangan Maupun pembengkakan pada tubuh Banyak orang mengira bahwa obat kata flam hanya digunakan sebagai obat peredah sakit gigi Padahal obat ini memiliki fungsi yang lebih luas yang patut diketahui Lantas, apa saja ya nyeri atau peradangan yang bisa diatasi dengan obat kata flam? Berikut adalah 6 jenis nyeri yang bisa diatasi dengan obat kata flam Yang pertama adalah nyeri akibat osteoatritis Kata flam berfungsi untuk meredakan rasa nyeri yang timbul akibat osteoatritis Osteoatritis adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan tulang rawan Agar dapat merasakan manfaatnya, umumnya diperlukan waktu 2 minggu dengan cara mengkonsumsinya secara rutin Yang kedua adalah nyeri punggung Obat kata flam juga dapat membantu meredakan rasa nyeri pada punggung yang diakibatkan oleh berbagai faktor Misalnya, cedera atau posisi yang salah ketika melakukan aktivitas Yang ketiga adalah nyeri haid Kata flam adalah obat yang dapat membantu untuk mengurangi produksi zat dalam tubuh yang menyebabkan rasa nyeri Karena sifatnya itu, kata flam sering digunakan untuk meredakan nyeri ketika haid Yang keempat adalah sakit gigi Obat kata flam lebih dikenal karena fungsinya untuk mengobati sakit gigi Obat ini ampuh dalam mengatasi rasa sakit yang timbul akibat sakit gigi Oleh karena itu, tidak heran kata flam sering diandalkan oleh masyarakat untuk mengatasi sakit gigi Yang kelima adalah nyeri akibat asam urat Asam urat berlebih dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri pada persendian Terutama anggota gerak Nah, dengan mengkonsumsi obat kata flam dapat berfungsi untuk menurunkan rasa sakit dan nyeri tersebut Yang keenam adalah gusi bengkak Selain sakit gigi, kata flam juga dapat digunakan untuk gusi bengkak Obat ini dapat meredakan pembengkakan akibat peradangan yang terjadi pada gusi Nah, itulah tadi ulasan tentang 6 jenis nyeri atau peradangan yang bisa diatasi dengan obat kata flam Mencegah lebih baik daripada mengobati Yuk jaga kesehatan dengan selalu menjalankan pola hidup sehat Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe